Di antara berbagai operasi bersejarah penumpasan pemberontakan gerakan 30 September 1965 ada satu operasi yang dikenang masyarakat, Blitar Selatan yakni Operasi Trisula. Operasi Trisula dipimpin oleh Letnan Jenderal Wittarmin yang kala itu masih berpangkat kolonel. Keberhasilan Wittarmin pada Operasi Trisula membuatnya naik sehingga sana menjadi komandan Kopassus. Terima kasih telah menonton! Kala itu pasukan elit Kopassus masih bernama RPKAD. Sekitar 5 tahun Wittarmin memimpin anggota Kopassus yakni sejak 1970. Hal ini tak lepas dari sepak terjangnya sebagai komandan Brigif Linut 18 Trisula. Setelah pemberontakan gerakan 30 September, Wittarmin pun ditugaskan memimpin Operasi Trisula di Blitar Selatan. Ia memimpin pasukan untuk menumpah sisa-sisa pemberontak gerakan 30 September yang bersembunyi ke kawasan Blitar Selatan. Ada tempat bersejarah yang menjadi pelarian para pemberontak. Tempat itu adalah goa yang bernama di Desa Tumpak Kepah, Bakung Blitar Selatan. Goa tersebut dikenal warga setempat bernama Mbultuk. Goa itu menjadi tempat terkenal di Blitar karena menjadi tempat persembunyian orang-orang yang diincar oleh pasukan Wittarmin. Penupasan pasukan Wittarmin terhadap para pemberontak pun membuat sosoknya dikenal oleh warga Blitar Selatan. Terima kasih telah menonton!